Intro Malam ini judulnya adalah Being Positive in the Uncertainty Nah, apa sih maksudnya Being Positive in the Uncertainty ini? Nah, kadang ya kadang ada saat dimana kita susah banget gitu buat jadi positif, atau merasa baik, atau merasa tenang apalagi ketika ada kejadian atau peristiwa yang menyakitkan yang lagi kita alami Nah, maksudnya Being Positive itu adalah gimana sih kita tetap bahagia, tetap happy tetap baik-baik aja, tetap positif meski dalam keadaan yang tidak pasti sekalipun gitu, uncertainty Nah, contohnya gimana nih? Nah, orang-orang itu biasanya cenderung lebih tenang ketika ia tahu apa yang sedang ia hadapi gitu Misalnya nih, teman-teman lebih tenang keadaan yang mana ketika tahu besok ada ujian matematika atau kalian sama sekali gak tahu besok tuh mata pelajaran apa atau mata kuliah apa gitu yang mau diujankan gitu gak ada kepastian besok mau ujian apa atau bisa aja bahasa Jepang atau fisika atau apa juga masih sekolah gitu lebih tenang mana? Lebih tenang tentunya pas kita tahu kan besok itu apa yang akan kita hadapi lebih tenang ketika kita tahu nih besok itu mau ngapain gitu Nah, ketika kita gak tahu apa yang mau kita hadapi besok cenderungnya kita jadi cemas atau takut Nah, ketika kita tahu apa yang mau kita hadapi besok kita bisa nih persiapan misalnya tadi kita tahu besok mau ujian matematika kita masih bisa nih ujian besok mau belajar apa mau baca buku apa atau setidaknya tahu gitu mau ngapain dibanding gak tahu sama sekali Nah, ketika dalam keadaan yang gak pasti tadi atau gak tahu kita biasanya gimana biasanya itu gelisah harus bingung takut atau cemas Nah, situasi yang gak pasti itu banyak banget ya gitu mungkin setiap orang punya definisinya masing-masing atau ngerasain keadaannya punya kondisi dimana ini tuh gak pasti gitu buat aku Nah, tapi kalau kita lihat yang sekarang mungkin kita ambil dari kejadian saat ini gitu ya COVID sekarang misalnya masa pandemi gak ada yang tahu bakalan kejadian kayak gini terus yang dimana tiba-tiba orang seluruh dunia itu harus di rumah aja terus gak ada yang tahu juga nih kapan berakhir semuanya tuh serba gak pasti gitu gimana sih biar kita tetap bisa positif di saat seperti ini gitu dimana semuanya gak pasti kayak misalnya kayak lagi kuliah gak pasti nih bisa ngambil data panggla gitu kalau pelintian terus kalau misalnya lagi tugas akhir juga gak tahu nih bisa lulus kapan dan yang misalnya lagi di perantauan gak tahu nih kapan pulang semuanya jadi sebab gak pasti dan itu biasanya bikin kita urung-urungan bikin kita mudah stres gitu apalagi kalau dulu mungkin ketika kita stres ada masalah kita masih bisa gitu pergi keluar jalan-jalan tapi sekarang udah gak bisa lagi gitu akhirnya kita kembali lagi ke diri kita sendiri nah untuk itu gimana sih caranya biar tetap jadi positif nah yang pertama adalah menerima keadaan dulu nah mungkin ini sering banget ya didengar di mana-mana gitu kalau misalnya nanya sama psikolog pasti jawabannya diterima aja diterima aja mungkin udah bos dengernya tapi itu tuh emang bener gitu diterima aja dulu kayak diterima aja kalau misalnya nih sekarang ya emang lagi covid sekarang tuh lagi ada virus yang bahaya terus sekarang tuh kita gak bisa kemana-mana udah titik gitu yaudah gitu terima aja dulu gak usah yang kenapa sih masih ada covid kenapa sih orang-orang itu nyebarin virus ke depannya ke depannya lagi itu bakalan bikin diri kita sendiri yang capek kayak gitu jadi kalau masih ada kata kenapa kenapa nah itu berarti belum bisa menerima jadi ya terima aja oke sekarang hujan turun eh hujan oke oke ada beberapa hal gitu gak apa-apa ditulis aja jadi kayak renungan lagi misalnya nih ketika covid sebenarnya apa sih yang kamu takutkan kamu tuh takut virusnya takut kena atau takut meneluarkan ke orang lain atau misalnya takut rencana-rencana kamu berantakan atau kayak gini nah kadang kan yang kita takutkan itu sebenarnya lebih spesifik gitu daripada sekedar anik aja gitu kita gak tahu apa yang harus kita lakukan mungkin ada beberapa hal yang kita takutkan keadanya spesifik gak apa-apa ditulis aja terus diidentifikasi gitu nanti ini akan ada kaitannya sama hal yang mau aku ajarkan jadi kita tahu dulu apa sih yang bikin kita takut apa sih yang kita panikkan sebenarnya yang bikin kita takut oke nah yang kedua kalau tadi udah udah tahu nih apa sih sebenarnya yang aku takutkan nah misalnya nih aku takut aku takut kalau keadaan aku sekarang deh ya karena aku lagi tesis gitu gak bisa ngambil data gitu karena aku eksperimen ketemu orang dan kita sekarang gak boleh ketemu orang beresiko oke mungkin yaudah aku takut kayaknya aku gak bisa lulus depan lah aku gak bisa lulus setempat nah setelah kita tahu apa yang kita takutkan kita bayangkan atau kita bikin worst skenario-nya atau skenario terburuk misalnya kamu takut banget sama sesuatu takut banget itu kejadian nah coba pikirkan kalau itu emang kejadian terus hal buruk apa nih yang akan kejadi di dirimu terus kalau itu kejadian kamu bakalan kayak gimana terus apa yang akan kamu lakukan nah dengan merincanakan skenario terburuk kamu tuh secara gak sadar udah tahu kira-kira apa yang bakalan kamu lakukan ke depan at least udah pernah kebayang dulu kondisinya gimana dan kira-kira apa yang harus dilakukan karena bayangan kamu tentang apa yang akan terjadi di masa depan merupakan salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang apa yang akan dilakukan sehingga mungkin aja nih kita bisa persiapan untuk menghindari hal-hal itu contoh nih tadi ketika aku bilang aku takut gak lulus semester 4 gitu itu kan ketakutan aku nah aku bayangkan nih worst skenario oke kalau misalnya aku memang gak lulus oh berarti aku bakal lulus semester 5 nah itu kan worst skenario-nya gitu aku bakal lulus semester 5 nah kalau misalnya itu terjadi apa nih yang bakal aku lakukan oh gitu berarti aku udah ngerencanain oke berarti aku bakalan habis semester 4 langsung langsung ngambil data kek atau misalnya aku nyusun secepat-cepatnya wisudanya kapan terus misalnya aku harus bayar uang kuliah lagi oke berarti aku harus kerinja lebih giat lagi biar aku bisa bayar UKT semester 5 oke gitu jadi ketika kita bayangkan worst skenario kita at least persiapan gitu nanti terburuknya apa dan ketika kita misalnya benar-benar menghadapi itu kita gak kaget banget gitu kita tahu oh iya kemarin aku udah ngerencanin kok ini emang terjadi aku bakalan nah itu makanya penting yang pertama tadi kita mengidentifikasikan apa sih sebenarnya yang kita takutkan nah yang kedua adalah melihat melihat hal positifnya nah jadi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan terus nanti perilaku kita itu saling berhubungan gitu jadi pikiran itu mau mengaruhi perasaan perasaan pengaruhi perilaku dan nanti itu akan ber apa ya saling berhubungan gitu kalau kamu pikirannya negatif nah kemungkinan akan merasakan hal-hal yang negatif maka akan sedih gitu nanti juga perilakunya juga akan berpengaruh nah walaupun kita tadi mempersiapkan skenario terburuk belum tentu loh itu maksudnya kita negative thinking atau berpikiran negatif nah memikirkan skenario terburuk itu cuma jadi salah satu rencana ke depan aja gitu yang jika terjadi sesuatu tapi kita tetap harus berpikir positif nah karena apa karena apa yang kita pikirin yang tadi saya jelasin jadi apa yang kita pikirin itu pengaruhi perasaan terus perilaku juga nah kalau kita terus-terusan pikiran negatif perasaan kita pun cenderung negatif gitu kayak sedih atau cemas terus juga diikuti dengan perilaku kita tapi kita harus bedakan nih berpikir positif sama optimis bias jadi optimis bias itu adalah atau optimis bias itu yang terlalu terlalu berpikir positif gitu apa yang dipikirkan sama kenyataannya itu terlalu jauh nah kalau kita terlalu optimis bias kalau kita melakukan optimis bias itu bisa-bisa kita seroboh sama dari kita sendiri gitu kayak misalnya dia terlalu optimis dia nggak akan kena covid akhirnya dia itu nggak mau cuci tangan terus ke sembarangan pergi ke tempat-tempat umum nah itu kan membahayakan diri kita sendiri kita boleh berpikir positif tapi jangan sampai itu kebebelasan jangan sampai berlebihan gitu karena jika kita terlalu overestimate terhadap sesuatu yang sangat positif ke depannya nah dikhawatirkan kita tadi mengambilkan hal-hal negatif yang akan terjadi tadi gitu jadi kita kayak kita lupa gitu kita masih ada resiko gitu misalnya untuk kena covid dan sebagainya nah positive thinking itu bedanya positive thinking sama optimis bias itu apa nah bedanya adalah ketika kita berpikir positif kita itu berharap atau berpikir yang baik yang akan terjadi di masa depan dan masih relevan dengan kenyataan saat ini nah contohnya nih contohnya misalnya mau masuk universitas terus kamu udah belajar terus dari hasil tryout juga passing grade kamu itu cukup bagus gitu peluang masuknya juga oke lalu kamu berharap atau berpikir nanti oh aku akan lulus deh nah itu gak apa itu namanya optimis eh optimis atau positive thinking nah optimis bias atau bias optimis itu dimana apa yang kamu pikirkan itu terlalu jauh atau terlalu timpang sama kenyataan misalnya tadi contohnya ada anak yang gak pernah belajar terus hasil tryoutnya itu kurang baik juga tapi dia tetap yakin nih dia bakalan masuk unif yang dia ingin cerna nah ini kan akan menyakiti dirinya sendiri gitu karena ini akan membuat kecewa dan membuat kurang jadinya belajar gitu karena kayak ngerasa peng-peng-peng aja jadi optimis bias atau bias optimis itu lebih ke unrealistic expectation atau ekspektasi yang gak realistis nah tapi sebaliknya kalau tadi optimis bias itu ketika ekspektasi lebih baik dari kenyataan nah kalau pesimis bias itu ketika ekspektasinya itu lebih buruk dari kenyataan jadi sebenarnya mau negative thinking ataupun positive thinking itu gak baik ketika sangat-sangat berlebihan nah tapi kan kadang kita itu sering banget ya berpikir negatif kadang pernah gak sih misalnya diamanahin sesuatu gitu terus langsung ngerasa kayaknya nanti gagal deh atau apa takut duluan nah itu namanya adalah pikiran otomatis yang ada di diri kita dan itu biasanya karena kita punya penyakinan penyakinan sesuatu penyakinan yang negatif gitu tentang diri kita akhirnya ketika ada sesuatu respon pertama atau pikiran pertama yang muncul itu cenderung negatif gitu nah kita kenali dulu nih pikiran negatif kita pikiran negatif kita itu biasanya kalau misalnya berpikir negatif sekali itu wajar ya tapi ini pikiran negatif disini adalah yang sering banget terulang dan sering banget muncul jadi gak cuma sekali dua kali tapi udah terlalu sering nah kenapa sih ini penting dikenali karena ketika ini tering terjadi lama-lama itu akan membuat kepercayaan baru gitu di diri kita kalau kita ketika diamanahi sesuatu atau ketika kita diminta untuk misalnya ngisi acara atau apa kita selalu selalu ngerasa nanti akan gagal udah kayaknya nah lama-lama kita akan percaya kalau diri kita itu gak kompeten nah gitu disitu bahayanya jadi menjatuhkan diri sendiri contoh yang tadi saya ulangi lagi contohnya kayak misalnya diberi tugas terus misalnya dipasrahi jabatan tertentu misalnya diorganisasinya atau amanah gitu ya terus pikiran yang selalu muncul adalah aduh takut nanti gak bisa gitu itu terus dan itu sering berulang gitu akhirnya itu menjadi benar-benar nah ini ada contoh beberapa pikiran negatif yang sering muncul misalnya pertama adalah generalizing the specific nah contohnya ini adalah mengeneralisasikan kesimpulan berdasarkan satu fakta aja biasanya kata-kata yang sering muncul itu adalah selalu atau misalnya gak akan pernah atau gak ada orang gitu gak ada nobody gitu contohnya ini ya contohnya aja misalnya kamu baru sekali gagal masak gitu kamu masak terus sekali gagal terus kamu langsung bilang aku gak akan pernah bisa masak deh kayak gitu gak akan pernah nah kamu tuh main generalisikan sesuatu yang spesifik atau baru sekali diperlakukan gak adil gitu sama orang misalnya langsung bilang gak ada orang yang suka sama aku kayak gitu nah itu adalah salah satu contoh pikiran negatif nah jenisnya adalah generalizing the specific terus ada lagi main reading contohnya nah ini yang paling sering ini tuh yang kayak contohnya agak sotoy deh gitu sesuai namanya jadi seolah-olah kita tuh kayak bisa baca pikiran gitu misalnya gini aku tau dia tuh gak suka pas sama aku padahal tuh gak ada buktinya terus orang itu gak pernah ngomong tapi kita kayak bisa baca pikiran orang lain aja gitu nah ini juga gak baik terus yang ketiga ada katastrofizing nah ini tuh kayak yang melebih-lebihkan kayak kamu tuh berpikir akan terjadi suatu bencana misalnya nih ada orang yang mengeluhkan sakit dada misalnya terus kamu langsung mikir kayaknya dia kanker paru-paru deh terus kayak gitu sejenisnya cemas jadi kayak katastrof tuh kayak apa ya melebih-lebihkan banget gitu nah kalau personalization itu berpikir bahwa apa yang dilakukan atau dipikirkan orang lain itu adalah untuk dirinya gitu misalnya nih kerja kelompok terus salah satu bilang kayaknya kelompok kita kurang maksimal deh kerjanya kayak gitu nah dia langsung ngerasa komennya itu tuh buat dirinya sendiri kayak gitu padahal itu general aja gitu buat semua orang itu namanya personalization jadi kayak apa-apa tuh kayak ngerasa itu buat dia nah kalau self-blame itu kayak merasa bertanggung jawab atas kepedihan atau kebahagiaan orang lain jadi kayak merasa bersalah banget misalnya nih akreditasi kampusnya turun terus dia merasa itu salahnya dia jadi kayak ngerasa dirinya itu terbaik salah nah itu tuh contoh-contoh pikiran negatif dan sebenarnya masih banyak lagi ada bukunya bukunya itu judulnya Cognitive Behavior Therapy bisa dicari jenis-jenis pikiran negatif itu banyak banget dan satu orang tuh mungkin bisa punya beberapa kayak gitu nah jadi kalau misalnya tadi udah udah tau nih tentang ini mungkin bisa dikenali nih yang paling sering kalian pikirkan itu itu apa nah gimana caranya mengenali pikiran negatif ini nah contoh kasusnya oh ini mengatasi nah tadi eh kemarin saya ngasih saya udah nyiapin namanya itu top record atau rekam pikiran jadi ntar teman-teman bisa bisa punya contohnya itu kayak oh kayak gini ini adalah salah satu cara gimana kita mengatasi pikiran negatif kita tadi tadi kan udah dijelasin ya tentang jenis-jenis pikiran negatif nah terus gimana sih cara mengatasinya gitu kalau kita punya nah karena ini penting untuk mengatasi sejak dini ketika tau itu langsung diatasi aja karena gak baik kalau berlarut-larut nah mengatasinya gimana nah ini tuh ada kolom tabel gitu namanya itu top record saya udah nyiapin boleh di buat teman-teman semua nah jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 ada 7 ada 7 yang akan diisi misalnya nih kejadiannya kejadiannya misalnya gagal ujian eh gagal ujian sim nah ketika kejadian itu apa sih yang muncul di pikiran teman-teman contohnya disini aku nulis kayaknya aku gak akan pernah bisa nyetir deh kayak gitu itu yang pikiran nah perasannya gimana perasannya jadi sedih kan karena berkira seperti itu nah buktinya ada gak sih buktinya pikiran kamu itu tadi kan pikirannya adalah kayaknya aku gak bisa nyetir nah buktinya apa oh buktinya ada kok nih setelah aku belajar aku tetap aja gagal gitu oke ada buktinya satu terus tapi selain pikiran yang ini kayak yang aku gak bisa nyetir ada gak sih pikiran lain gitu alternatif pikiran yang lain selain kamu itu emang gak bisa kayak gitu nah pikiran contohnya itu kita kayak mikir lagi oh iya ini bukan berarti aku gak bisa nyetir selamanya banyak kok orang gagal untuk pertama kali gitu itu bisa menjadi pikiran alternatif gitu jadi gak cuman negatif tingin aja nah bukti pikiran alternatifnya itu apa jadi kan kita udah punya pemikiran baru nih buktinya apa ya gitu kita cari-cari oh iya guru les nyetir aku itu berapa kali moji aku kok kemarin gitu jadi aku sebenernya gak bodo-bodo amat gitu terus kayak oh iya kakak aku kemarin baru lulus pas tes kedua jadi it's okay gitu untuk gagal pertama kali nah ntar dilihat setelah setelah kita punya pikiran yang yang seperti itu gimana perasaannya kayak gitu atau misalnya contoh kasusnya juga misalnya kayak saya ketemu temen saya nih di jalan terus saya nyapa dia tapi dia gak nengok gitu dia kayak cuek aja gitu nah kalau mungkin pikiran negatif yang muncul adalah duh kayaknya dia marah deh sama aku kayak gitu duh kayaknya dia dete ya sama aku ya kayak gitu itu kan pikiran negatif aku ya terus apa sih buktinya gitu ada gak sih buktinya kalau dia tuh marah sebenernya sama aku gak ada kayak gitu sebenernya dia cuma pikiran apa aja atau cari alternatif lainnya gitu oh mungkin aja bisa aja ya dia tuh gak denger aku panggil makanya dia cuek aja atau misalnya dia lagi ada masalah makanya mungkin dia terlihatnya kayak marah jadi kayak kita itu mencari pikiran alternatif dari pikiran negatifnya ini mengatasnya itu ada nanti 7 yang gak menentu coba tarik nafas terus hiduplah pada masa ini saat ini juga gitu yang bener-bener saat ini gitu kayak oh sekarang saya lagi pake kerudung hijau sekarang masih ada laptop oh sekarang saya lagi ngerjain ini atau misalnya ketika makan juga oh sekarang saya lagi makan ini terus dinikmati jadi bener-bener hadir saat ini dan menyadari apa yang terjadi di sekeliling karena biasanya membuat kita cemas membuat kita bingung tentang masa depan itu karena kita mikirnya masa depan gitu dan kita mau papan yang saat ini juga gitu oh ya dan slot record ini itu juga biasanya saya apa ya jadiin latihan untuk klien-klien yang emang biasanya itu cenderung punya pikiran negatif akhirnya berdampak pada dirinya sendiri bisa self-esteem gitu oke jadi intinya adalah sesuatu yang tidak pasti itu gini sesuatu yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri gitu saya pernah dengar itu jadi emang gak ada yang pasti gitu di dunia ini semuanya jadi kita gak bisa marah sama hal yang gak bisa kita kontrol gitu yang jalan pertama memang pintu untuk membukanya untuk menjadi lebih positif itu adalah yang pertama memang menerima dulu gitu menerima kalau ini itu semua di luar ini tuh emang udah terjadi baru deh kita kenali sebenarnya apa sih yang kita tak terus ketika kita udah takut terus baru kita latihan untuk menghilangkan pikiran negatif yang sering oke oke halo suaranya ada gak ya barusan ada oke terima kasih Mbak Gita untuk materinya buat teman-teman yang mau tanya terkait materinya atau misalnya ada pertanyaan atau ingin menanggapi dari Mbak materi Mbak Gita silahkan ya Mbak Gita tadi Mbak Friska bilang bukunya apa ya boleh ditulis gak di kolom chat kira-kira buku yang tadi oke boleh wait aku buka dulu sambil Mbak Gita tulis nama bukunya apa kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya boleh langsung di kolom chat atau bisa kalau malu bisa Jafri atau misalnya chat private ke moderator ya oke kita nah ini ada pertanyaan dari Mbak Alicia Mbak Gita gimana caranya bisa positif tanpa jadi toxic positivity gimana tuh Mbak Gita oke wait ya oh ini ya chatnya chatnya yang mana sih ini ya chatnya yang di deket partisipan samping share screen itu ada kolom chat di klik oke kayaknya stop share dulu ya oh ya stop di stop bisa oke ada yang Mbak ya ini bukunya bukunya itu gambarnya matahari ini sebenarnya itu buku kuliah sih cuman ini tuh di dalamnya bisa kayak semacam self-help book gitu jadi kayak ada latihan-latihan gitu nanti kita bisa ngisi sendiri gitu lebih paham dan ini bisa buat umum sih oke ini tuh bisa buat umum juga ya Mbak? bisa bisa banget nih dibaca jadi emang kayak self-help book gitu oke namanya top semuanya 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 nah ini ada pertanyaan yang tadi dari Mbak Alisha lagi apa ya lagi lagi booming-boomingnya toxic positivity itu tuh aku sempat nyari jurnalnya gitu sebenarnya itu toxic positivity tuh ada ada apa enggak sih gitu atau ini tuh cuman psikologi populer aja gitu karena kan banyak banget ya psikologi populer kayak misalnya introvert, extrovert itu tuh banyak banget digaungkan padahal kalau kita selama ini sih aku gitu nanganin selain aku tuh enggak pernah kayak misalnya menjudge oh kamu introvert ya kamu introvert itu tuh enggak pernah gitu jadi kadang itu tuh psikologi populer aja gitu maksudnya storms-storm di psikologi populer tapi setelah aku baca-baca maksudnya baca di artikelnya juga enggak alihnya ya tentang toxic positivity itu adalah kayak misalnya kan ini aku menyamakan persepsi dulu ya toxic positivity itu kayak misalnya teman lagi sedih terus habis itu kita kayak ya udah deh bersyukur aja atau kamu ini ada loh yang enggak lebih baik dari kamu kayak gitu-gitu ya itu toxic positivity enggak sih pemahaman kita sama enggak gitu bisa ya mirip ya kalau misalnya yang setahu saya bisa sama seperti itu jadi kita membandingkan bahwa kondisi dia itu ada yang jauh lebih buruk loh dari dia nah nah ketika misalnya orang lain cerita terus itu tanggapan kita itu emang kurang tempat ya tanggapan kayak gitu jadi emang ketika orang lain bercerita instead of ngasih sesuatu agar dia merasa lebih baik mending tuh kita berempati aja gitu merafleksikan nah itu yang pertama yang saya kurang setuju dengan toxic positivity nanti kita akan mengarah ke sana tapi pelan-pelan terus yang kedua sebenarnya bersyukur kan bersyukur itu juga katanya toxic positivity kayak misalnya jadi kamu bersyukur aja sebenarnya ada tau enggak di jurnal-jurnal ada loh terapi kebersyukuran untuk menambah biar kita tuh lebih well being gitu jadi sebenarnya bersyukur itu juga salah satu terapi tapi kan orang-orang taunya bersyukur itu toxic positivity nah ini yang makanya penting banget makanya aku sampaikan disini dulu toxic positivity itu sebenarnya apa sih gitu jadi kita harus sama dulu nih termsnya tentang toxic positivity jadi jangan sampai salah mengira nah gimana terus gimana caranya biar kita bisa positif tanpa jadi toxic nah jadi toxic itu kan ketika mungkin bukan mungkin kalau ke diri sendiri kan toxic positivity itu biasanya ke orang lain tapi kalau misalnya ke diri sendiri toxic itu adalah ketika apa yang kamu pikirkan positif itu terlalu jauh dari kenyataan akhirnya itu akan menyakiti diri kita sendiri sedangkan kalau tetap positif itu kita berpikir positif nih tapi masih relevan sama kenyataan yang ada kayak gitu contohnya misalnya apa ya misalnya covid sekarang deh gitu karena yang paling lagi booming kan ini kayaknya aku positif atau aku yakin nih ntar bakalan reda gitu virusnya nah itu bukan toxic positivity itu bukan optimist bias juga karena kita lihat nih kenyataan oh ternyata negara-negara lain ada loh yang udah emang udah selesai covidnya terus sekarang juga WHO lagi lagi usahain dari vaksinnya nah itu itu positif gitu jadi toxic itu adalah ketika terlalu timpang sama kenyataan gimana Mbak Alisia kira-kira Mbak Alisia ada tanggapan gak Mbak Alisia oke sambil nunggu Mbak Alisia ada chat yang masuk nih Mbak Gita jadi ingin menanyakan Mbak saya tuh ntar Mbak saya mau tanya saya pernah berbicara dengan psikolog tapi psikolognya itu malah tidak memberikan sugest positif ke saya karena kan kalau misalnya kita sedang kondisi sedih biasanya selalu kata-katanya jadi negatif tapi itu malah ditambah negatif dari kata-kata psikolognya apakah yang harus saya lakukan saya mendingan apa nih saya mendingan ganti psikolog atau gimana ya Mbak karena menurut saya yang harus ke psikolog bukan saya tapi psikolognya katanya jadi psikolognya yang datang ke psikolog gitu jadi kalau saya dengar dari chatnya sih mungkin yang dilakukan psikolognya adalah merefleksikan apa yang kamu rasakan gitu jadi kayak berusaha berempati sama apa yang kamu rasakan misalnya nih kamu lagi sedih terus mungkin psikolognya nanggupin gini ya sedih ya pasti kesel banget ya kayak gitu nah itu mungkin itu sebenarnya bukan menambah kesedihan tapi dia berusaha biar kliennya itu tahu aku tuh gak sendiri loh ternyata psikologku juga bisa merasakan apa yang aku rasakan mungkin tujuannya itu tapi mungkin penyampaiannya jadi kurang tepat ya dan lain sebagainya saya juga kurang paham nah kalau misalnya Mbak ngerasa gak nyaman gak nyaman sama psikolognya gak apa-apa ganti psikolog aja gitu itu hak kita kalau untuk mengganti mengganti psikolog atau misalnya memang gak nyaman bilang aja sama psikolognya gak apa-apa jadi emang cocok-cocokan juga sih saya juga ngerasa juga gitu jadi sama kayak ke dokter deh ke dokter juga kadang kan kita gak cocoknya sama dokter A kita maunya sama dokter B padahal sebenarnya dia sama aja gitu cuman ya itu cocok-cocokan sama psikolog juga gitu sama aja dosis dan obatnya tapi bisa jadi cara penyampaiannya aja kali ya yang diterima sama si pasiennya ini yang berbeda benar-benar kayak gitu ya oke semoga menjawab ya ganti psikolog aja kalau misalnya gak cocok sama psikolognya oke ini apa-apa nih tadi dari Mbak Alicia katanya tapi mungkin harus balik ke acceptance sama feeling kita tadi kali ya Mbak benar gak sih untuk yang ya Mbak ya Mbak itu benar banget jadi pintu pertama untuk membuka ke semuanya adalah untuk menjadi positif itu pintu pertamanya jadi pintu pertamanya untuk membuka atau misalnya untuk kita menjadi positif pertama kali itu emang harus menerima dulu dengan menerima itu kita itu gak jadi positif tiba-tiba menerima dulu aja gitu mungkin kita masih kesal mungkin kita masih sedih tapi at least kita udah menerima dulu aja itu pintu pertamanya gitu jadi ketika kita menerima oh aku udah nerima tapi kalau aku gak positif kita gelisah kita cemas kan sebenarnya ada nih yang kita takutin nah coba direnungkan dulu sebenarnya apa sih yang kita takutkan dari keadaan yang tidak pasti itu keadaan yang tidak pasti itu kan bagi setiap orang banyak ya definisinya bisa aja yang dari pandemi ini atau misalnya Monica tapi galau banget nih kayak gitu kan jadi mungkin itu keadaan-keadaan yang gak pasti nah ketika kita tahu nih keadaan yang gak pasti itu apa terus yang kemudian kita kenalin dulu nih apa sih sebenarnya yang kita takutkan setelah kita tahu apa yang kita takutkan baru kita pikirkan atau rencanakan bayangkan skenario terburuk yang akan terjadi dari ketakutan kita itu tadi nah mungkin nanti slide-nya bisa saya share disitu ada jadi abis kita pikirkan skenario terburuk dimana itu fungsinya buat kita jaga-jaga nih jaga-jaga kalau misalnya itu beneran kejadian kita bakalan ngapain jadi ketika kita beneran kejadian kita tuh gak bingung gak kagok gak yang gak yang gimana-gimana mager dengap ngapain tapi kita udah tahu sebelumnya kita mau ngapain terus habis itu berpikir positif atau melihat yang positif jadi positive thinking tapi dalam dalam batasnya gitu jadi gak terlalu berlebihan juga karena itu akan menjadi bias atau optimis bias jadi masih dalam kadar yang sebenarnya positive thinking jadi positive thinking itu adalah dimana kita berharap kejadiannya itu adalah yang terbaik nanti kejadian eh yang terbaik nanti yang terjadi tapi dengan melihat kenyataan yang ada gitu jadi usaha-usaha yang kita lakukan kalau kita gak pernah berusaha tapi kita berharap baik-baik aja nah itu namanya nanti optimis bias kalau kita kecewa mbak kejadiannya kan yang lebih kita suka yang gitu mbak Anies semoga terjawab ya ini selanjutnya ada pertanyaan yang masuk mbak Gita mbak mau tanya gimana cara menghadapi teman yang sedang dalam kondisi yang negatif bagaimana cara membuat dia supaya lebih positif lagi saya udah pernah nyaranin kayak yang yang kak Gita bilang dengan menuliskan kegelisahannya tapi dia selalu bilang sudah melakukannya namun tidak berhasil jadi harus gimana lagi nih mbak kira-kira oke jadi nanggapin teman ya kadang teman kita yang lagi perasaan gini ini mungkin setelah menjawab pertanyaan yang rohmah ya di chat ini ada pertanyaan mbak apakah menjadi positif itu selalu baik saya pernah baca katanya kadang kita juga perlu menyadari dan merima perasaan yang muncul pada diri kita termasuk perasaan negatif nah jadi emosi itu emang ada emosi negatif dan emosi positif emosi negatif itu kayak misalnya sedih marah kecewa sedangkan emosi positif itu kayak tenang bahagia tenang nah tapi bukan berarti emosi negatif itu perlu kita hindari enggak gitu benar yang kata mbak rohma tadi ya tetap diterima gitu karena negatif dan positif itu cuma namanya aja tapi tetap diterima karena pada dasarnya emosi itu sifatnya itu sementara nature nya itu adalah dia sementara jadi kamu mau sedih kamu marah kamu mau apa lagi mau kecewa mau bahagia itu akan sementara gitu karena itu akan berlalu dan dia akan berganti terus nah dia akan menjadi gangguan ketika itu bertahan beberapa lama contohnya bertahan misalnya minimal 2 minggu kalau dia sedih terus-terusan selama 2 minggu itu akan menjadi gangguan dan itu enggak normal itu perlu ke bantuan profesional tapi ketika perasaan negatifnya itu cuma sebentar ya enggak apa-apa gitu ketika misalnya kamu habis mengalami kejadian menyakitkan gitu dalam hidupmu terus kamu sedih ya enggak apa-apa itu wajar gitu jadi bukan berarti sedih itu ya aku sedih nih enggak enggak aku enggak boleh sedih aku harus seneng enggak itu justru aneh gitu ketika kamu lagi ditimpa kesedihan tapi kamu malah seneng nah itu kan enggak asing tron jadi emang benar jadi diterima dan disadari gitu perasaan yang muncul nah terus gimana nih kita menghadapi teman yang lagi perasannya negatif nah pertama didengerin dulu aja gitu kadang orang-orang itu butuh didengerin aja dan tahu kalau kita tuh seolah-olah buat dia kadang dia sebenarnya udah tahu apa yang dia harus lakukan cuman ya masih belum aja gitu atau emang dia itu belum butuh saran nah itu yang pertama dia lakukan pokoknya tetap ada buat dia aja dan kalau misalnya dia emang belum mau cerita belum mau melakukan saran-saran dari kamu ya enggak apa-apa gitu terus yang kedua adalah lihat udah berapa lama perasaan negatifnya itu ketika udah lebih dari dua minggu tadi yang saya katakan nah lebih baik dia di-encourage atau didukung untuk cari bantuan profesional gitu kalau misalnya memang udah dua minggu lebih terus habis itu mengganggu aktivitas sehari-harinya dia nah lebih baik teman kamu disarankan untuk ke psikolog atau psikater gitu oke semoga menjawab ya jadi memang yang harus dilakukan ketika memang sudah tidak bisa dalam jangka mungkin jangka waktu sekitar dua minggu lebih baik disarankan untuk ke profesional supaya nanti bisa diberikan step-step yang mungkin lebih apa ya lebih ngena buat kondisi temannya kali ya Mbak Gita ya terus Mbak Gita ada pertanyaan lagi nih yang masuk Mbak Gita saya mau tanya tapi ini agak di luar konteks ya gak apa-apa ya Mbak ya agak sedikit di luar konteks katanya Mbak boleh boleh share enggak Mbak awal mula Mbak membangun teman bincang di samping Mbak Gita lagi menyelesaikan tesis juga dan di saat pandemi seperti ini apa yang membuat alasan mungkin kira-kira Mbak Gita bikin teman bincang oh gitu oke jadi awal membuat teman bincang adalah mungkin dirunut lagi kenapa pengen jadi psikolog jadi dulu awalnya pengen jadi psikolog itu karena pengen nih bekerja sesuatu yang juga bisa menjadi manfaat buat orang lain amal jariah buat orang lain kayak gitu kalau misalnya kayak contohnya misalnya guru kayak gitu misalnya dokter nah tapi kan aku bidangnya psikologi jadi aku ingin mencari sesuatu gimana ya biar aku bisa kerja tapi juga bisa buat orang lain nah makanya aku pengen jadi psikolog nah karena sekarang aku lagi kuliah profesi psikologi terus aku pengen nih ilmu aku itu bermanfaat buat orang lain dan free gitu bisa diakses sama semuanya makanya aku sama teman aku bikin teman bincang nih buat internasi psikoedukasi ke orang-orang tentang masalah kesehatan mental dan psikologi dan nantinya kalau udah tadi aku udah bilang sih ya di depan jadi kalau misalnya nanti aku udah SIPP aku udah keluar surat izin aku akan buka counseling online free buat orang-orang jadi kayak emang pengen bermanfaat aja buat orang-orang jadi memang ingin bermanfaat ya memberikan karena kan balik lagi bahwa yang akan dibawa mati itu hanya tiga pertama doa anak yang saleh dua ilmu yang bermanfaat tiga amajariah nah jadi Mbak Gita ini sedang mengamalkan salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat gitu salah satunya adalah melalui teman bincang ya Mbak ya bener banget ya love your self juga dan lain-lain gitu oke SIPP lanjut nih Mbak Gita ini ada lagi dari Mbak Alicia Mbak kalau dalam pandemik dan stay at home kayak sekarang apakah bijak kalau ke psikolog atau ke psikiater gimana cara ke profesionalnya tanpa ke klinik atau ke RS nah ini pertanyaannya bagus banget kebetulan negara kita baru banget mengeluarkan pelayanan namanya sejiwa pelayanan sehat jiwa jadi cukup telpon ke 119 terus nanti teman-teman semua akan dihubungkan ke psikolog atau ke psikolog ke psikolog psikolog apa psikiater juga ya saya lupa ke psikolog jadi lewat layanan bisa telepon jadi gak perlu ke rumah sakit atau ke klinik Mbak Alicia itu yang dari negara kita ya tapi dari HIMSI sendiri itu Himpunan Psikologi Indonesia organisasi profesi kita itu biasa tiap daerah punya layanan apa ya poster gitu isinya itu nama-nama psikolog yang bisa dihubungi dan jamnya dan itu gratis jadi kalau misalnya Mbak Alicia emang perlu nih ke psikolog atau psikiater yang saya tahu psikolog ya infonya itu bisa banget ke 119 itu atau ke HIMSI buka aja instagramnya HIMSI Pusat nanti disitu akan ada daftar psikolog yang bisa dihubungi telepon jadi ini juga kemarin kan kebetulan ada dokter Rama yang ngisi juga di kita di acara webinar ini jadi mungkin ada beberapa yang masih sulit membedakan psikiater dan psikolog ya Mbak ya kalau psikiater itu dia profesinya dari dokter kan suka ada ketukur-tukur tuh jadi kalau psikiater itu dari dokter kalau psikolog memang jurusannya psikolog ya gitu yang membedakan yang membedakan paling mendasar mungkin kalau misalnya psikiater itu apa ya Mbak yang paling mendasar yang membedakan psikolog dengan psikiater yang paling dua-duanya itu sama-sama bisa melakukan psikoterapi tapi yang perbedaan signifikan banget itu adalah kalau si psikiater itu bisa memberikan tindakan fisik dalam arti kayak misalnya suntik memberikan obat itu adalah kewenangannya psikiater sedangkan psikolog kita gak bisa memberikan obat kita gak punya hak untuk memutus obat ataupun memberikan obat jadi kalau misalnya kayak teman-teman bipolar mungkin baiknya kalau dia butuh bantuan obat ke psikiater ya Mbak ya karena gangguan jiwa itu kan ada tingkatannya ada gangguan jiwa ringan sedang dan berat nah yang sedang dan butuh penanganan obat itu butuh psikolog dan psikiater oke ada lagi mungkin yang mau bertanya kalau mumpung masih ada Mbak Gita nih Mbak Hayronisa mau nanya enggak oke satu lagi nih Mbak private katanya Mbak Mbak Gita saya mau tanya kalau misalnya tadi kita bicara tentang toxic apa nih toxic positivity gimana supaya kita menghindari toxic family sebetul apa nih sebetulnya saya gak terlalu akrab dengan keluarga tapi karena kondisi pandemik seperti ini saya mau tidak mau harus saya mau tidak mau harus bersatu dengan keluarga yang saya gak nyaman dengan keluarga saya karena saya nyamannya justru di lingkungan luar sedangkan saya gak bisa keluar gimana saya supaya apa ini gimana supaya saya bisa terhindar dari toxic family ini jadi mungkin dia tinggal di keluarga yang besar kali ya yang semuanya satu rumahnya itu ada ada semua gitu oke toxicnya itu mungkin ini kali ya kayak biasa sih orang tua atau misalnya keluarga kayak toxicnya gimana sih aku mau kayak mau mau ngasih calon takut 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 ya toxicnya itu kayak dikit-dikit disuruh dikit-dikit digangguin maksudnya disuruh itu karena dia gak mau disuruh-suruh mungkin ya karena kerja kali ya jadi merasa ganggu itu toxic gak sih sebenarnya mbak kalau buat sebagian orang itu toxic apa mager ya karena gak mau disuruh kayaknya itu merasa dia toxic karena mungkin kalau menurut pemahaman ku ya di love yourself juga kalau orang nih kalau dikit-dikit merasa bahwa itu merugikan dirinya itu dibilangnya toxic gitu loh mbak nah jadi mungkin ini yang dimaksud toxic mbak kayaknya kayaknya kita butuh ini ya kasih edukasi tentang toxic itu toxic positivity itu gimana sih gitu ya nah ini saya langsung ngajarin buat yang konkret aja yang mbak ya yang teknis langsung saya mau ngajarin eye statement eye statement itu caranya gini kita mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada orang lain tanpa mengakitnya orang itu tapi kita juga lega nih kita bisa mengungkapin gitu nah coba mbak bilang ke keluarganya atau misalnya ke siapa sih yang sering yang ngetok mbak bete gitu ya gini jadi eye statement itu adalah saya kasih rumusnya di chat gini ya oke saya juga lupa bentar oh ya i feel i feel eh salah i feel when you jadi rumusnya adalah gini aku sedih ketika eh gak sedih aku kamu merasakan apa nih ketika dia melakukan itu pada kamu gitu nah misalnya nih aku sedih ketika ibu tuh marah-marah sama aku kalau aku bangunnya siang nah ketika itu gitu nah aku pengennya ibu kalau misalnya bangunin aku yaudah sekali aja nanti aku bakal bangun kau kayak gitu jadi komunikasi yang positif dan asertif gitu eye statement jadi kita nyampein apa yang kita rasakan ketika apa dan kita maunya orang itu gimana sih gitu jadi kalau misalnya emang ngerasa di rumah kan mau gak mau ketemu terus ya gitu kayak mau di kamar juga ntar kita juga harus keluar buka puasa sahur gitu kan ketemu orang lagi ketemu keluarga jadi mau gak mau mungkin bisa dijalin komunikasinya lebih efektif dari sekarang nah mungkin mbak juga bisa ngajarin keluarga-keluarganya yang lain gitu mungkin keluarganya juga ngerasa ngerasa apa gitu ketika mbak ngapain nah jadi bisa saling saling sharing gitu sebenarnya apa sih yang dirasakan di keluarga jadi mungkin kalau di komunikasi tuh membangun komunikasi yang efektif kali ya membangun komunikasi yang efektif supaya sama-sama saling memahami kondisi karena semuanya pasti mulai bosen mulai jenuh dan lain sebagainya karena terpaksa harus tinggal di rumah mau gak mau kita harus membangun komunikasi yang positif dengan tadi rumus yang mbak Gita kasih I feel when you I want you to ya jadi katakan apa yang kamu rasakan kemudian saat apa dan kamu pengen orang itu tuh seperti apa jadi ya cukup sekali aja lah kalau ngebangunin jangan teriaknya hampir berkali-kali kali ya gitu siap ada lagi mungkin yang mau bertanya kalau misalnya tidak ada lagi yang mau bertanya mungkin mbak Gita bisa langsung closing statement dari apa closing statement dari materi yang sudah disampaikan oke intinya dalam hidup itu pasti gak senang-senang terus gitu pasti ada saat-saat dimana sedih saat-saat dimana gak pasti banget tapi bukan berarti kita nyerah gitu sama keadaan cukup kita tahu definisikan atau identifikasi apa aja sih yang bisa kita kontrol dan apa yang gak bisa kita kontrol dan setelah itu berusaha untuk jadi lebih baik buat diri sendiri kayak gitu dan pokoknya jangan menyerah sama keadaan kalau misalnya gak bisa sendiri kita bisa minta bantuan sama orang lain bisa sama teman bisa sama psikolog atau sama yang lainnya kayak gitu aja terima kasih Mbak Gita nah teman-teman ini sudah saya kirimkan talk record dari talk record dari Mbak Gita ya coba saya bantu share talk recordnya seperti ini nih teman-teman nah ini gimana Mbak Gita kira-kira mau ngisinya ngisinya harus kayak gimana nih Mbak oke nah ini talk record ini adalah alat aja sebenarnya buat ngebantu kita mengapa ya mengenali pikiran-pikiran negatif kita gitu jadi tadi kan kita judulnya tuh being positive salah satunya adalah cara menjadi positif itu menghilangkan pikiran yang negatif gitu nah apa yang terjadi itu misalnya nih kejadian yang kamu alami yang bikin pikiran negatif itu muncul atau misalnya kalau lebih mudahnya identifikasi kejadian apa sih yang bikin kamu sedih gitu misalnya hari ini aku sedih karena karena apa ya aku sedih karena aku gak di chat sama teman aku misalnya gitu oke perasaanku ditulis itu sedih terus yang terjadi adalah aku gak di chat sama teman pikiranku nah ketika kamu gak di chat sama temanmu itu apa sih yang muncul di pikiranmu gitu misalnya kayaknya teman aku gak mau lagi deh temenan sama aku oke itu pikiran maka ditulis pikiran terus bukti pikiran ini adalah bukti dari pikiran kamu tadi kan kamu tadi nyakirnya kayaknya teman aku gak mau temenan sama aku lagi nah ada gak buktinya gitu kalau misalnya gak ada yaudah berarti itu pikiranmu cuman di pikiran aja gitu tapi misalnya ada buktinya gak apa-apa ditulis dulu aja nah terus diisi pikiran alternatif pikiran alternatifnya adalah tadi kan kita mikirnya temanku gak mau temenan sama aku nah tapi pikiran alternatifnya apa nih tadi kan kejadiannya aku gak di chat teman nah bisa aja loh mungkin baterainya abis sekali ya atau mungkin dia lagi sibuk gak sempet chat jadi itu adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan si kejadian itu terjadi gitu karena kalau kita pikirannya negatif kan biasanya satu doang itu langsung muncul tapi ketika ditulis itu biasanya lebih tertata gitu jadi kita tahu sebenarnya apa sih yang kita pikirkan gitu terus bukti pikiran alternatif misalnya buktinya oh ya ya kayaknya dia lasinnya dari jam 8 pagi deh oh ya kayaknya emang baterainya abis kayak gitu jadi ada buktinya terus perasaanku saat ini adalah ini tuh kayak pre-post gitu jadi setelah kamu berpikir berpikir alternatif apakah perasaanmu itu membaik atau enggak gitu dari sebelumnya nah kalau dari mungkin kalau di omongin gini kayak kayak apa ya kayak gak gak begitu kelihatan gitu manfaatnya coba benar-benar ditulis di print terus benar-benar dikerjain gitu karena kalau berdasarkan testimoni dari klien-klien sebelumnya itu katanya kayak emang benar-benar jadi tahu sebenarnya apa sih yang aku pikirkan sebenarnya apa sih yang aku kerasakan kayaknya oke ini teman-teman sudah dikirim ya di kolom chat nanti bisa di download atau enggak nanti kita kirimkan ke apa grup WhatsApp buat terserta nanti kalau misalnya sudah isi misalnya satu minggu nih udah isi boleh gak kira-kira sharing ke Mbak Gita DM di teman bincang untuk hasilnya seperti apa boleh banget boleh banget nanti bisa sharing lagi tuh gimana ya jadi teman-teman nanti kalau misalnya sudah diisi yang ini misalnya selama satu minggu nih udah diisi sama teman-teman kondisinya apa apa yang terjadi pikirannya seperti apa perasaannya seperti apa bukti pikirannya seperti apa kemudian semuanya sampai perasaanku saat ini terisi nanti bisa di DM ke teman bincang supaya didiskusikan nih kira-kira hasil dari talk record saya ini seperti apa nanti bisa langsung diskusi sama Mbak Gita gitu kali ya Mbak ya biar lebih enak kalau misalnya kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan kita sudah selesai pas nih waktunya 20 ke admin file yang tadi bisa dikirim maaf tadi gak ikutan dari awal boleh nanti dikirim di group ya boleh dikirim nanti di group ini sudah saya kirim kok di menu chat silahkan tinggal di klik aja nanti dikirim juga untuk filenya oke sebelum kita akhiri webinar malam ini mari kita foto bersama seperti biasa boleh dinyalakan dulu kameranya kita foto dulu yuk Mbak Alisia oke halo Mbak Alisia Mbak Anissa Mbak Friska Mbak Friska habis makan apa oke sudah Mbak Anissa yuk Mbak Ajeng halo Mbak Rohma Mbak Rohma setia nih ya Mbak Anissa Mbak Ajeng oke ini sesi perempuan semua ya malam ini oke oke sit wah muncul semua nih ini cuma hatinya ya gak muncul siap ya kita foto bersama dulu nanti dikirim fotonya oke satu dua tiga berikan senyum terbaik oke sekali lagi satu dua tiga terima kasih fotonya nanti dikirim terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dikirim kemudian